Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sabahul khair Ahlan wasahlan Kaifahalukum Alhamdulillah Anak-anak hari ini kita bertemu lagi Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Dan diberikan Allah kesehatan Amin ya rabbal alamin Untuk minggu ke sembilan ini Kita sudah ganti Materia atau bab Dengan judul Yang artinya Di laboratorium dan perpustakaan Sekolah Sebelum kita memulai Pelajaran marilah kita berdoa dulu Tawasul Memohon kepada Allah agar Apa yang kita pelajari dan Setiap harinya kita Diberikan keberkahan amin ya rabbal alamin A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Ila khatratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wassalam Wa ala alihi wa azwadihi wa awladihi wa zurriyatihi wa ahli baytihil giram Ila khatratis syah abadil qadir al jilanih Ila khatratis syah hashim asyari Ila mu'asis ta'limi kebonsari Wa asatidatina wa ta'lamidina wa walidina al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghbubi alayhim Ghayri al-maghbubi alayhim Walabballin Rabbi uffir li wa liwalidayya wa lial mu'minina amin Rabbi shrah li sadri Wa yasir li amri Wahlu l'uqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyan wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waj'alni min ibadika salihin Kita lanjutkan dengan sholawat nariyah Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illazi Tanhalu bihi al-unqadu Wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqaba bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi rawaibu Wa husnul khawatimi wa yustasal ghamamu Bi wajhihi al-kariimi wa ala alihi Wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumillak Wa alhamdulillahi robbil alamin Ini ya sudah sampai bab kelima Ad-Darsul Khomis Pelajaran kelima Filma'mali wa maktabatil madrasati Filma'mali artinya di laboratorium Dan perpustakaan sekolah Ya gambarnya ya Ini gambar di perpustakaan sekolah Ini anak-anak bisa dibaca sendiri Di perpustakaan Eh maaf Di laboratorium dan perpustakaan sekolah Nanti ya Yang harus bisa anak-anak fahami Atau dibaca di buku paket Ada ya kompetensi dasar Nah disini apa saja nanti yang kita pelajari Ini ya Untuk yang pertama ada gambar Apa itu Perpustakaan Biasanya laboratorium itu untuk Apa namanya itu Lab ya Lab itu untuk pelajaran IPA Nah ini gambarnya Di perpustakaan sekolah Maktabatul madrasati Disini ada Apa namanya itu Cerita Ya Amatilah gambar di atas Apa yang kamu lihat pada gambar Ini anak-anak sedang membaca buku Di perpustakaan Memilih buku ya Ini yang masih belum ada siswanya Fotonya Jadi Jadi Masih belum ada yang masuk Dan ketika sudah ada yang masuk Ini anak-anak berebut Mengambil buku yang akan dibaca Kita lanjut ke Bacaannya ya Halihi 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 Maktabatul madrasati Artinya Ini Perpustakaan sekolah Fihah Disana Atau di dalamnya Ada Rufufun itu Jama'at dari rak Jadi Beberapa rak Maktabun dan meja Wa kursiyun dan kursi Titik Arrufufu Munazzomatun Beberapa rak tersebut Rapi Disana Dimana Di rak Fihah Disana Di rak tersebut itu tadi Kutubun mutanawiatun Ada Bermacam-macam Buku Begitu cara Menterjemahkannya Minha Di antaranya Kutubul akhlapi Beberapa buku Akhlap Jama'at ya Dari kitabun Jama'atnya Kutubun Wa kutubut tarihi Dan beberapa buku Sejarah Wa kutubun diniatun Dan beberapa buku Agama Dinun itu asal katanya Dinun agama Kalau ini buku agama Misalnya apa Akhita akhlak Bahasa Arab Al-Quran Hadis Fikih Sejarah kebudayaan Islam Aswajah Nah itu buku agama Wa kutubun Wa kutubun kososi Wa kutubun kososi Dan beberapa buku cerita Kosos itu jama'at dari Kisoh Artinya cerita Dan beberapa buku cerita Wa kutubun luwoti Dan beberapa buku Bahasa Asal katanya Al-luwoh Al-luwotul Arabiya Al-luwotul Indonesia Nah itu Ini beberapa buku Bahasa Wajaroidu Dan beberapa Koran Wa majal Latun Dan beberapa Majalah Ya kru'utalamidu Al-kutubah Filmakhtabati Cara menerjemahkannya Seperti ini Para murid Membaca Beberapa buku Di Perpustakaan Nah begitu ya Wa yumkinu aidon Istara'atul kutubi Fi muddatil usbu'i Dan Mungkin juga Meminjam Beberapa Buku Pada Kesempatan Yang Akan datang Ya Maksudnya Selain anak-anak Membaca buku Di perpustakaan Anak-anak itu Juga mungkin Meminjam Buku tersebut Untuk Dipakai Dalam Minggu ini Jadi Minggu depan Sudah dikembalikan Seperti itu Maksudnya An aminil Maktabati Kepada Penjaga Perpustakaan Wa yajibu Aleyhim Dan Wajib bagi mereka Anak-anak tadi Itu yang minjam Muroja'atuhu Mengembalikannya Ba'dal usbu'i tali Setelah Minggu Depan Ya Jadi Satu minggu Waktunya Ini Dipinjem Minggu ini Yang ini Ba'dal usbu'i tali Dikembalikan Minggu Depan Seperti itu Baik Anak-anak Kita lanjutkan Untuk tambahan Kosa kata Yang Usadah Eni punya Disini Ada Maktabatun Artinya Perpustakaan Rofun Rufufun Nah Disini Kalau Rofun Artinya Rak Raknya Hanya Satu Disini Ada Jama'at Jim Artinya Jama'at Jama'at Itu Banyak Lebih Dari Dua Jadi Rufufun Artinya Beberapa Rak Kalau Rofun Raknya Satu Rufufun Artinya Beberapa Rak Kemudian Khizanatun Artinya Almari Kitabun Kutubun Kalau Kitabun Bukunya Satu Jama'at Dari Kitabun Adalah Kutubun Artinya Beberapa Buku Kemudian Majalatun Majalatun Berarti Majalahnya Satu Jama'atnya Adalah Majalatun Beberapa Majalah Kemudian Kutub Kutubul Akhlaki Artinya Beberapa Buku Akhlak Jama'at Ya Ini Kalau Kitabul Akhlaki Berarti Buku Akhlak Satu Tapi Kalau Kutubul Akhlaki Jama'at Artinya Beberapa Buku Akhlak Kemudian Disini Ada Kutubut Tarihi Artinya Beberapa Buku Sejarah Kutubun Diniatun Beberapa Buku Agama Kutubul Kososi Beberapa Buku Cerita Kutubul Luwoti Beberapa Buku Bahasa Jari Datun Koran Satu Kalau Jama'at Jaro'at Beberapa Koran Kemudian Disini Yakorou Artinya Dia Laki-laki Sedang Membaca Istara'at Artinya Meminjam Muroja'at Mengembalikan Kalau Kita Setelah Belajar Di sekolah Kemudian Di rumah Muroja'at Itu Artinya Mengulang Atau Belajar Lagi Tapi Kalau Disini Konteksnya Muroja'ah Artinya Adalah Mengembalikan Jadi Lihat dulu Konteksnya Kalimatnya Apa Ba'adal Usbu'i Setelah Minggu Ini Seperti Itu Nah Ini Untuk tugas Anak-anak Minggu Kesembilan Adalah Membaca Saja Tidak Usah Dihafal Karena Nanti Kalau Insyaallah Luring Baru Disetorkan Anak-anak Di rumah Hanya Membaca Saja Untuk Sementara Kemudian Membacanya Harus Tepat Sesuai Dengan Makhorijul Huruf Panjang Pendeknya Dan Sebagainya Supaya Terbiasa Karena Sudah Kelas 5 Jadi Anak-anak Harus Lebih Teliti Lagi Baik Kita Akan Membaca Bersama-sama Nomor 1 Sampai 25 Tugasnya Adalah Video Memvideo Apa yang Sudah Anak-anak Pelajari Ini 25 Kosa kata Beserta Artinya Dipelajari Dulu Jangan Sampai Belum Bisa Langsung Di Video Dikirimkan Jangan Tolong Dipelajari Dulu Membaca Saja Itu Butuh Belajar Tidak Langsung Bisa Bismillah Irrohman Irrohim Maktabatun Maktabatun Perpustakaan Ruffun Rufufun Rabuku Muawwaful Maktabati Nomor 3 Ditambahi Doma Sendiri Di buku paketnya Pegawai Perpustakaan Majalatun Majalatun Majalah Jaridatun Jaroidu Surat Kabar Atau Koran Panjang Pendeknya Hati-hati Tarikhun Sejarah Fiqhun Fiqih Akidatun Akidah Akhlakun Akhlak Karimun Baik Hati Atau Mulia Mubektasimun Murah Senyum Rodiun Rodiuna Yang buruk Atau Jelek Mautifun Tempat Parkir Yang malu Bekerja Yata Alam Belajar Maktabul Kiro Ati Hati-hati Ini bukan Maktab Hatul Tapi Maktabul Maktabul Kiro Ati Meja Baca Saat 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 Mau Meminjam Bito Kotun Kartu Lauhatul I'lani Papan Pengumuman Hasubun Komputer Kasafun Dau'iyun Proyektor Sama'atur Roksi Headset Nikarufun Mikrofon Muka Biru Sautih Speaker Ajahizat Sautih Perangkat Suara Itu ya Tugasnya Alhamdulillah Sampai sini Semoga Anak-anak Bisa mempelajari Dengan baik Jangan dilewati Harus Dipelajari Alhamdulillah Kita akhiri Dengan Doa akhir Pembelajaran A'udzubillah Minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Sekian dan terima kasih Semoga ilmu yang usaha ini sampaikan Dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Amin Semoga kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tetap semangat belajar di rumah Jangan bosan-bosan Belajar-belajar Dan belajar Juga menjaga kesehatan Sampai bertemu lagi Pada pembelajaran berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilalikok